Intro Ya, untuk memenuhi kebutuhan daging maupun susu sapi, ternyata memang Indonesia ini masih mengimpor sapi dari Australia. Dan pada kuartal pertama Januari hingga Maret 2014, Indonesia telah mendatangkan 80 ribu sapi. Ini bukan jumlah yang sedikit, kita berarti sangat ketergantungan terkait susu dan sapi, daging sapi ya. Dan seperti apa peternakan sapi di Australia, Pemirsa? Berikut liputan Saiful Anwar dan Hendra Bratadharma, hasil kerjasama RCTI dengan ABC Network. Ponte sapi merupakan ajang tahunan di Australia yang menarik perhatian masyarakat. Para peternak sapi dari seluruh negara bagian setiap tahunnya akan membawa sapi terbaik mereka untuk mengikuti lomba. Untuk memenangi lomba ada beberapa hal yang dinilai. Di antaranya yang terpenting, sehat, tinggi dan punya berat badan tertentu. Sapi sebenarnya bukan binatang asli Australia. Awalnya pendatang Inggris membawa hewan ini dari Afrika Selatan. Dari hanya enam ekor lalu berkembang biak dan kini jumlahnya bahkan melebihi penduduk Australia. Jumlah sapi ternak seluruhnya saat ini mencapai 30 juta ekor. Sementara jumlah penduduk Australia 23 juta jiwa. Negara bagian Victoria merupakan salah satu daerah peternakan terbaik Australia karena di wilayah ini banyak dijumpai padang rumput yang luas dan subur. Salah seorang peternak di daerah ini adalah Adam Petty. Peternak asal KA Rimba ini punya seribu ekor sapi. Hewan ini hidup dan makan di lahan yang luasnya hampir seribu hektare. Selain bisa leluasa bergerak tanpa tersekat kandang, di sini sapi punya makanan rumput yang tumbuh alami. Dari peternakan inilah, Adam Petty yang sudah 25 tahun lebih menggeluti usaha ini memenuhi permintaan sapi perah Indonesia, antara lain untuk peternakan di Malang, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat. Selain memenuhi pakan tambahan untuk mutu kesehatan sapi, peternakan Adam Petty harus berkompromi dengan kondisi alam Australia. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Dan kita mempunyai korn, alfalfa, seri, hay, dan buah yang diberikan kepada kandang di rumput yang diberikan. Tidak semua sapi dari peternakan ini bisa lolos seleksi untuk dikirim ke Indonesia. Ada pemeriksaan khusus. Sapi satu persatu harus melewati gengwe dengan pembatas besi. Tahapan ini dilakukan untuk memilih sapi dengan tinggi minimal 120 cm. Berat badan sapi minimal 350 kg. Kalau dari daerah sini, daerah Victoria, mungkin bisa lolos health protokolnya. Tapi tidak seluruh Australia bisa lolos. Misalnya di daerah yang paling atas, itu ada pemenyakit tentu yang sebetulnya saya rasa tidak bisa masuk ke Indonesia. Tapi dua untuk supaya penyakit tidak masuk. Pertama di sini mesti lolos karantina. Kedua nanti di Jakarta setelah datang, dua minggu lagi tuh di karantina. Peternakan sapi Australia kini mampu memenuhi ekspor ke 100 negara. Kemampuan peternak memelihara sapi dalam jumlah besar menjadi industri yang menyumbang devisa negara. Pemirsa sejak 1788, Australia telah mengembangkan budidaya peternakan. Lahan yang luas, pakan yang cukup, serta teknologi yang mendukung membuat Australia menjadi pengekspor terbesar di dunia. Pasarnya termasuk untuk Indonesia. Dari Victoria Australia, saya Ful Anwar dan Hendra Pratadharma melaporkan.